Nah stop, Marsya katanya mau ngajak Sinta ketemuan sama temennya buat ikutan sepedahan bareng nih. Mereka mau sepedahan kemana ya? Nah itu, oh itu dia, Ulia. Oh ini temennya Marsya. Iya, lo. Apa kabar, Ulia? Apa kabar, Mas? Baik, baik, baik. Ini kita kan tau via-via nih, akhirnya kita ke Jogja, kita pengen ke via-via, bisa ceritain. Akhirnya ketemu juga kita. Nah sekarang kesampainya. Iya, kita mau ngapain nih? Kali ini kita mau ke Prambanan. Prambanan? Tapi gak kayak biasanya, kita gak naik public transport, kita gak naik. Mungkin kita naik sepeda. Naik sepeda? Wah. Luar nge-luar. Luar nge-luar nge-luar. Iya, sekalian olahraga ya. Wah, ternyata Marsya dan Sinta mau sepedahan ke area Komplek Prambanan. Wisata seperti ini cocok banget nih untuk kamu yang mau coba menikmati kota Yogyakarta dengan cara yang berbeda. Seperti Marsya dan Sinta ini. Sampai berkunjung ke desa kecil di daerah berbah. Menikmati segarnya udara dan cantik ke ladang sawah di desa berbah sambil bersepeda merupakan kombinasi yang pes nih. Untuk liburan ala backpacker kamu. For your information, warga di daerah berbah ini masih aktif bertani guys. Halo pak. Halo. Nah, kalau yang dilawati Marsya dan Sinta ini adalah jembatan Bendungan Sampangan. Bendungan yang satu ini masih aktif mengairi sawah-sawah di desa berbah. Dan biasanya bendungan ini juga menjadi tempat anak-anak desa berbah bermain air seperti ini. Oke, lompat dong, lompat dong. Mau lihat lompatnya. Perjalanan Marsya dan Sinta menuju area komplek Prambanan masih lanjut nih guys. Setelah menempuh waktu kurang lebih 30 menit, Masya dan Sinta sampai nih di daerah komplek Prambanan. Oh, sampai nih. Sampai, Pak. Sampai ya. Ria, ya, wah. Akhirnya. Sop. Sampai juga kita. Tapi seru banget di perjalanannya tadi ya. Dan akhirnya kita sampai ikut di sini. Di mana nih tempatnya nih? Ini komplek Prambanan. Kebetulan kita berada pas di belakang Candi Sel. Oh, ini Candi Sel. Kan udah bakal gemak nih. Aku lapar, Mbak. Aku lapar. Iya, lapar banget. Bisa, aku lain, Mbak. Wuh, Fia-Fia udah di sini. Wuh, ini Fia-Fia yang tadi kita bilang ada tempat makan. Kita makan sering, terus jahit. Udah, sekarang mulai aja. Cepet lagi ya. Yuk, let's go. Sampai jumpa guys. We are not done yet. Setelah ini, Mas Ada Sinta mau coba hidangan khas Fia-Fia. Menjalankan tantangan followers Weekend List. Dan jalan-jalan naik Fia Vintage ke kedai budangan. Don't miss out this part. Stay tune on Weekend List ya. Terima kasih.